Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Giripur Nama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah HT dari Texas dengan sistem POC atau PTT over cellular. Seperti apa HT yang dimaksud ini? Ikuti terus video saya ini. Namun jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum agar channel ini semakin berkembang. Terus dengan saya, Giripur Nama Channel. Baiklah, ini kotak pembeliannya tertulis di sini Network Digital Cranking Radio. Dalam pembeliannya, saya diberikan beberapa aksesoris ya sebelum kita bahas ke HT-nya. Ini ada manual book-nya. Jadi Zelo, kata juga ada yang menyebutnya ini adalah HP Zelo. di dalamnya sebenarnya tidak ada penjelasan mengenai cara penggunaan HT-nya ya, tapi lebih ke cara bagaimana kita menjalankan aplikasi Zelo di HT ini. Ya, jadi tidak ada itu bicara tentang spesifikasi HT-nya seperti apa. Ya, terus saya mendapatkan adapter di sini untuk mengecas HT-nya, tapi tidak diberikan docking-nya ya. Saya hanya diberikan di sini ada kabel USB to micro USB. ya, jadi port-nya masih port model lama. Terus di sini ada clip-on-nya juga diberikan. Dan di sini ada tali gantungan juga diberikan ya. Ada paket ini. Selebihnya tidak ada. Nah, lanjut ke HT-nya sendiri. Ini dia HT-nya. Tertulis Texas. Jadi kalau kita lihat, kita liti lebih jauh. HT ini identik dengan HT merek PT Sping. yang tahun-tahun yang lalu ya, saya juga pernah review yang saya import langsung dari Cina ya, melalui aplikasi marketplace AliExpress. Ya, waktu itu masih boleh ya. Kalau sekarang kan sudah tidak bisa ya kita import dari AliExpress. Alhamdulillah, sudah banyak importer Indonesia ya, yang mendatangkan HT ini. Nah, jadi mirip sekali identik. Bahkan mungkin juga Kasun ya, Kasun JL10 sama ya. Jadi kalau HT Cina itu kebanyakan di-rebranding kembali ya. Jadi mesinnya sama, di sininya yang berubah-ubah ya. PT Sping, Texas, Kasun. Ini dibuktikan dengan baterainya ya. Kalau kita lihat di sini, ini baterainya. ini saya ada baterai dari Kasun juga. Ya, Kasun Jelo disebutnya. Kapasitasnya 3,7 volt, 4800 mAh. Ya, ini sama, identik ya. Ini kalau saya masukkan ke VTSPing, sama juga. Ya. Ini memang mesin yang sama. Ini ada tombol keypadnya. tapi tidak ada alfabet ataupun angka numerik ya. Ini ada panah ke atas, panah ke bawah saja. Menu, back. Ya, ada di sini lock. Ya. Di sini buat mengakses ke grouping, kontak. Ya, di Jelo. Bagian depannya, mic-nya ada di pojok. Kanan, bawah, ini ya, samping nih. Tengah-tengah lah. Ya. Bagian speakernya, sisi kirinya, di sini ada TTT, push to talk. Ya. Di sini ada tombol 1, tombol 2, ini, ini. Distur saja. Bagian kanannya, di sini ada port 3,5 mili dan port micro-USB female ya. Di sini ya. Untuk headset bagian atasnya, di sini ada tombol volume, sekaligus juga on-off dengan cara merekannya ya. Ini ada LED, ini kartor dari atau ini, bagian bawah yang tidak ada, bagian belakangnya baterai. Ini saya belum saya pasangkan klipnya ya. Nah, hati ini sudah saya otak-atik dengan memasang launcher ya. Nah, nanti mungkin banyak pertanyaannya bagaimana caranya. Kenapa saya butuh launcher untuk memungkinkan saya menginstall aplikasi lain saling Zello. Karena secara defaultnya, hati ini hanya dibekali aplikasi Zello saja. Aplikasi lainnya dikunci untuk tidak bisa di-view Zello dan setting saja menu setting. Sehingga saya sudah menginstall launchernya. Tampilannya bisa kita atur-atur sedemikian rupa seperti tampak di sini saya sudah menginstall di sini ada Teamspeak sebenarnya ya. Yang icon kecil hitam ini ya. Teamspeak yang sudah sudah dirubah itemnya yang bawahnya ini adalah Firefox browser. Ini sudah terset. Nah, ini bisa kita tambahkan ya menu-menu lainnya ya. Kalau kita akses di sini. Nah, ini Teamspeak ini sahabat Nusantara cuma masih ada terkendala berkena dengan payment error ya. Ini masih belum saya sempat otak-otak kembali ya. Nah, ini kalau kita ke atas kan klik nah kita bisa melihat aplikasi lainnya yang ada di HP ini. Yang ini bisa kita tampilkan kalau kita menggunakan launcher. Kalau enggak enggak bisa ya. bawaannya ini mengunci launcher bawaannya dari si HT Texas ini. Jadi, kita perlu otak-otak sedikit caranya seperti apa nanti dalam video ini akan sedikit saya jelaskan bagaimana kita menginstal launcher dari HT Texas ini. Bobotnya tidak terlalu berat tapi juga tidak terlalu ringan identik HT karena memang dipengaruhi oleh baterainya. POC itu adalah PTT overcellular. Jadi, sebenarnya HT ini mesinnya untuk operating systemnya itu adalah Android bukan radio HT analog seperti kebanyakan. Jadi, dia bisa bekerja sebagai alat komunikasi bila kita menginstalkan aplikasi komunikasi contohnya Zello. Tanpa aplikasi Zello Teamspeak ya, AT ini tidak bisa berfungsi. Dan AT ini tidak mengandalkan frekuensi analog tapi frekuensi digital melalui data internet. ya, jadi seperti juga VTSPink yang pernah saya ulas AT ini bekerja menggunakan koneksi wifi ataupun kartu KSM. Kelebihannya AT Texas ini karena ini sudah diimport oleh importin Indonesia maka emailnya sudah terdaftar. Berbeda sekali dengan VTSPink yang saya direct import dari Cina ya, jadi perlu didaftarkan sendiri ya, BBA Cukai sedangkan AT Texas ini tidak perlu ya, karena sudah aktif. Seperti di sini saya mengaktifkan kartu GSM saya menggunakan Bayu ya, jadi AT Texas ini bisa kita dapat dengan harga sekitar 500 ribuan cukup murah ya, di sekelas HT POC yang ada yang banyaknya harganya di atas 1 jutaan di tipe yang ini pun sebenarnya Texas ini paling murah ya, jadi Anda bisa bandingkan antara Texas Kasun nanti ya waktu saya mengimport VTSPink itu 600 ribuan ini harganya sekitar 500 ribuan jadi demikian tampilan dan fitur-fitur yang ada di HT Texas ini jadi kita bisa melakukan modifikasi bila kita mengaktifkan launchernya nah seperti apa cara kita menginstall launchernya Anda bisa simak pada video saya berikut ini baiklah untuk dapat kita menginstallkan launcher di dalam HT POC kita maka kita membutuhkan aplikasi mirroring ya yang namanya adalah scrcopy ya scrcopy kita bisa memperolehnya di scrcopy.org download ya nanti kita klik download saja nah terus kita download scrcopy sesuai dengan bit Windows kita saya menggunakan 64 bit ya saya sudah mendownloadnya ya scrcopy nah dan saya sudah ekstrak ini ya terus apa yang harus kita lakukan kita hubungkan HT POC kita dengan kabel data ya ini menarik ya scrcopy ini ya jadi kita tidak perlu menginstalkan agent ke dalam HT kita maka scrcopy scrcopy ini akan mencari nanti jadi akan otomatis dimirroring saya sudah hubungkan ini saya akan kembali lagi ke layar Windows saya ini kita buka di sini di sini ada scrcopy exit ya kita klik dia akan nanti mendetect mencari beberapa saat beberapa saat nanti akan ada tampilan Windows baru ya ini ya ini adalah tampilan display barunya ini adalah mirroring dari tampilan apa HT POC dari Texas ya tampilan seperti ini ya di sini agak pecah karena memang kan pixelnya kecil ya ini saya buat di resize menjadi besar ya di sini ada Teamspeak Zello Firefox ya kalau ini pilihan-pilihan dari aplikasi lainnya yang ada ya nah untuk menginstall aplikasi launcher yang kita butuhkan kita bisa menunloadnya juga saya sudah menunloadnya sebelumnya ya kita akan coba cocokkan launcher yang dibutuhkan itu kersi berapa jadi harus sesuai dan untuk informasi Android yang digunakan pada HT Texas ini ada Android versi 5 titik 1 ya ini kalau kita kebagi ke folder tadi saya sudah menunloadnya nah ini ya Nova launcher namanya adalah Nova launcher 6.2.19 ya cara menginstallnya kita tinggal drag saja ya ke layar ya aplikasinya nah ini lepas lagi ya jadi kesenggol ini kalau ini adalah layar mirroring HT kita minimize just ini aplikasi yang akan kita install kita tinggal drag saja ya tinggal drag saja ke sini yang nanti otomatis akan terinstall di push untuk install ya nah bagaimana cara menyettingnya nanti aktifkan si launcher ini menjadi default tema dari HT kita ya untuk settingnya sendiri kita tinggal tekan tahan saja ya nah ini kita tinggal memasukkan tekan tahan ya contohnya disini ya kita akan memasukkan aplikasi lainnya misalkan nah ini tinggal kita pilih saja aplikasi mau kita masukkan misalkan disini ada nova setting mau kita masukkan ini tinggal kita masukkan saja maka akan bertambah ya nah ini bisa dilakukan pada tema defaultnya HTPOC kita ya jadi inilah fungsi dari si launcher ini ya untuk mengaktifkan beberapa aplikasi karena tanpa ini saya pernah nyoba tanpa launcher ini saya langsung install maka aplikasi yang kita install itu akan di hide ya oleh default temanya jadi yang keluar itu hanya zelo dengan setting saja ya jadi gak akan bisa ya tanpa launcher sesederhana itu ya cara kita mengaktifkan beberapa aplikasi yang kita butuhkan dalam HTPOC ini ya mudah ya mudah mudahan seperti itu ya caranya ya jadi silahkan anda beresperimen ya untuk bisa menginstall aplikasi-aplikasi lainnya seperti Mabel ya TeamSpeak ya TeamSpeak juga agak tricky karena aplikasi yang yang ada yang bisa aktif lalu PTT-nya itu modelnya adalah berbayar jadi kita butuh untuk mengaktifkan TeamSpeak berbayarnya dulu ya versi terbarunya murah ya 16.000 nanti kita uninstall baru kita installkan TeamSpeak yang support di HTPOC agar dapat dikendalikan oleh PTT ya bukan dari depan tapi dari samping layaknya HT ya nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada video ini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat anda yang menggunakan HT sejenis terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada yang kurang berkenan sampai jumpa di video saya yang lain wabillahi topi kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati